Baik hotel di Cappadocia hampir semua hotel, cave hotel ya di dalam Goa. Saya ada di teras sekarang kalau lihat di belakang saya keren sekali view. Biasa di teras ini kalau musim panas bisa breakfast dan langsung sekalian foto-foto dengan balon yang terbang di atas kepala disini. Kalau musim dingin begini cuma keluar pagi setengah delapan begitu jam setengah delapan foto-foto habis itu turun di lobby. Lobby nya ada di pintu itu. Dan disini bisa lihat di belakang saya semua pintu-pintu di atas kamar-kamar ya. Disitu di atas kamar-kamar semua di bawah tanah begitu ya. Keren sekali. Karpet di bawah rustik begitu. Semua dp-design tanpa tidur dan kamar kelihatan tua banget. Tapi sebenarnya dia baru dan bagus lumayan. Ini semua di bawah tanah sama dan di Goa. Ada TV ada jendela juga di bawah karpet. Bagus sekali. Meja dan bunga-bunga. Mari lihat kamar mandi juga. Di kamar mandi ada syawet. Mas tafil dan ada bathtub juga. Bat tub keren banget karena kalau musim dingin begini. Habis tur satu hari pulang kamar. Bisa bikin bat disini dan rasa rileks. Oke. Berarti ini kamar kita. Kalau sudah disini dan mau tur balon atau mau lihat-lihat tempat wisata disini. Tidak usah khawatir. Staff di semua hotel. Super friendly. Mereka baik sekali. Profesional. Kalau butuh sesuatu langsung mereka persiapan. Maksudnya mau booking besok pagi balon naik balon udara. Mereka sudah booking besok pagi ada orang yang jemput dari lobby. Jemput ke tempat balon. Habis itu antar pulang. Kalau butuh taksi dari bandara ke sini. Ke Cappadocia. Karena ada sedikit jauh. Satu jam setengah naik dari kaiseri bandara. Ke sini. Satu jam setengah naik mobil. Langsung kontak hotel mereka akan persiapan jemput dari bandara. Atau antar ke bandara kalau mau check out dari hotel. Untuk tur ada banyak tur. Ada tur ijo, tur merah. Setiap tur ada lima, enam tempat wisata. Berarti mereka jemput pagi dari hotel jam setengah sepuluh. Makanan siang termasuk di harga tur. Dan mereka antar pulang sore sekitar jam empat atau puluh lima. Menurut saya harus pakai tur untuk lihat tempat wisata semua. Karena kalau sendiri begitu akan susah sedikit. Tidak terlalu banyak taksi atau transportasi umum tidak terlalu bagus. Dan tidak terlalu mahal juga. Karena sudah bilang di dalam harga tur termasuk makanan siang. Termasuk tiket masuk tempat wisata juga. Ya nanti kalau sudah di tempat wisata tidak usah bayar lagi tiket untuk masuk ke situ. Dan semua tour pasti ada tour guide. Sejelas sejarah bagus sekali. Mereka pakai bahasa hampir semua. Tidak ada bahasa Rusia, Spaniel, Italia, Inggris. Banyak bahasa. Mereka super profesional. Terima kasih telah menonton!